Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel nanasam story teman-teman di video kali ini saya akan share resep rendang asli paja teman-teman silahkan simak videonya sampai selesai karena rasa rendang kali ini enak banget bumbunya khas, medok dan kental dijamin kalian pasti suka yuk teman-teman mari kita masak kita mulai dengan menyiapkan bahan-bahannya ya teman-teman ini bahannya agak komplit jadi silahkan teman-teman catat yang pertama kita siapkan 2 kg daging sapi khas dalam ini tanpa lemak ya teman-teman ini udah aku cuci bersih aku tiriskan dan kita iris tebal-tebal ya kurang lebih 1 sampai 1,5 cm seperti ini kemudian 1,5 liter santan kental fresh dari 2 butir kelapa ya teman-teman 1 liter santan encer ini dari 2 butir kelapa tadi ya ini bagian encernya kelapa parut dari setengah butir kelapa jadi di resep ini kita pakai 2,5 butir kelapa ya teman-teman dan ini untuk bumbu yang dihaluskan kita siapkan 25 siung bawang merah 15 siung bawang putih 8 butir kemiri ini sudah saya sangrai sebelumnya kemudian untuk kunyitnya ini kita bakar juga ya teman-teman supaya enak aromanya kurang lebih 4 cm dan untuk jahenya ini kurang lebih 5 cm ya bisa dilihat di video ukurannya segini dan juga untuk lengkuasnya ini ukurannya agak besar ini kurang lebih 7 cm ya kemudian kita juga akan haluskan cabai rawit keriting ya teman-teman ini aku pakainya kurang lebih 150 gram dan kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah dengan cabai rawit kemudian untuk bumbu cemplungnya kita siapkan 4 batang serai 7 lembar daun salam 7 lembar daun jeruk 2 lembar daun kunyit 1 jempol jahe seukuran 5 cm dan juga kayu manis ya teman-teman ini kurang lebih 3 cm agak tebal kemudian kita siapkan juga bumbu kering yang dihaluskan disini kita ada 1 sendok makan ketumbar setengah sendok makan merica 1 sendok teh cinten setengah butir kepala dan ini juga ada 2 butir kembang lawang 6 butir kapulaga dan juga 6 butir cengkeh untuk garamnya kini kita pakai 1 sendok makan garam kemudian penyedap proyeku rasa sapi dan juga vecennya masing-masing setengah sendok makan disini saya juga pakai baby potato ya setengah kilo ini udah aku goreng kita lanjut ke cara membuatnya yang pertama dengan menggunakan blender atau chopper seperti ini kita haluskan lengkuas, kunyit, jahe, kemiri dan juga bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih kita masukkan semua dan kemudian untuk memudahkan proses memblendernya saya akan tambah setengah gelas air ya teman-teman ini kita blender sampai halus dan kemudian bila sudah kita masukkan wajan seperti ini langkah yang kedua kita akan haluskan cabai merahnya ya teman-teman ini tadi kan karena chopper saya kecil jadi saya bagi 2 bagian yang bawang-bawangan pertama dan ini yang kedua kalau teman-teman choppernya lebar atau lebih besar bisa langsung aja dijadikan satu ya ini cabainya kita blender sampai halus dan bila sudah kita masukkan ke wajan yang tadi kita satukan dengan bumbu yang pertama langkah selanjutnya bumbu-bumbu kering seperti kapulaga merica ketumbar dan teman-temannya ini kita sangrai dulu ya teman-teman tujuannya supaya nanti rendangnya itu lebih berasa gitu ya rompahnya dan pastinya lebih enak ya teman-teman beda kalau sama yang bumbunya gak disangrai dan ini kita sangrai kurang lebih 2 menit ya teman-teman sampai wanginya itu benar-benar keluar dan setelah dingin kita bisa haluskan menggunakan grinder seperti ini dan bila sudah kita masukkan juga ke wajan seperti ini ya teman-teman kemudian kita bisa masukkan dagingnya kita masukkan semua seperti ini ya teman-teman resep redang yang asli itu bumbunya gak ditumis sama sekali ya jadi bumbunya itu benar-benar yang mentah gitu ini kita campur supaya dagingnya itu rata dengan bumbu ini kondisi kompornya belum dihidupkan apinya ya dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe dulu supaya saya lebih semangat membagikan konten yang bermanfaat terima kasih selanjutnya kita bisa masukkan bumbu cemplungnya seperti batang sereh lengkuas yang sudah dikeprek ya teman-teman kayu manis daun salam daun jeruk dan juga daun kunyit jadi teman-teman kalau bisa daun kunyitnya jangan di skip ya karena ini yang bikin aroma rendangnya itu khas banget kemudian kita masukkan santan encernya kita masukkan semuanya ya ini totalnya 1 liter santan encer lalu masukkan garam penyedap dan juga vetsinnya disini tidak menambah gula ya teman-teman karena resep rendang asli padang itu sama sekali gak pakai gula tapi kalau teman-teman seleranya oh biasa pakai gula silahkan ya teman-teman ini opsional aja lalu kita aduk sebentar untuk meratakan garamnya dan kemudian kita hidupkan kompor ya kita masak sampai airnya itu benar-benar menyusut ya teman-teman sesekali sambil diaduk-aduk langkah selanjutnya kita akan sangrai setengah butir kelapa yang sudah diparut ini kita sangrai sampai warnanya itu coklat gelap ya teman-teman sampai teksturnya itu kalau kita pegang itu renyah gitu ya sampai gak ada warna putih-putihnya nah sampai seperti ini ini kurang lebih tadi 20 menit menggunakan api sedang dan kemudian ini kita dinginkan dulu dan setelah kurang lebih 45 menit ini air yang santan encernya tadi sudah menyusut ya teman-teman kemudian langkah selanjutnya kita tuang santan kentalnya ya ini 1,5 liter kita tuang semua ya teman-teman kita aduk sebentar dan ini kita masak sampai airnya itu menyusut separohnya ya dan jangan lupa untuk sesekali diaduk ya dan setelah kurang lebih 30 menit ini sudah menyusut separohnya kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan baby potato nya ya teman-teman saya itu kalau makan rendang senang banget kalau ada kentangnya jadi ini saya tambah kentang kalau teman-teman gak suka bisa di skip ya langkah berikutnya kita akan haluskan kelapa sangrai ini kita masukkan ke chopper semua kemudian kita tambah dengan sedikit minyak ya kurang lebih 50 ml kita blender ya sampai halus teman-teman kalau gak punya blender bisa manual ya diulek gitu dan bila sudah kita masukkan ke rendangnya tadi ya nah ini nih yang bikin warnanya itu lebih gelap kuahnya juga lebih kental dan medok ya teman-teman ini rasanya tuh enak banget kita aduk dan ratakan dan kita masak sampai kuahnya ini mengeluarkan minyak ya teman-teman sampai agak susut ini kuahnya dan teman-teman jangan lupa untuk mengaduknya sesekali ya supaya gak gosong bawahnya dan setelah kurang lebih 30 menit ini rendang kita udah matang ya teman-teman kelihatan ini kuahnya udah mengeluarkan minyak seperti ini dagingnya juga sudah empuk banget asinnya juga pas gak keasinan ya teman-teman ini kita bisa matikan kompor dan sajikan dan ini saya mau icipin satu potong ya rendangnya kemudian bumbunya ini medok banget teman-teman kita lihat ya dagingnya setelah dimasak kurang lebih 3 jam ini dagingnya itu empuk banget tapi gak sampai hancur ya teman-teman rasanya juga enak pas asinnya pokoknya enak banget teman-teman kalian wajib coba di rumah kentangnya juga bumbunya itu meresap sampai ke dalam rasanya itu pulen enak banget ini kalau dimakan pakai nasi hangat terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai selesai semoga yang saya share ini bermanfaat ya teman-teman jangan lupa bila kalian suka dengan konten kami klik like, komen, share dan juga subscribe aktifkan juga tombol notifikasinya terima kasih